Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Untuk mengetahui jangkauan sinyal 5G, dapat mengikuti di tutorial berikut ini, tentu saja di Susanto TV. Untuk mengetahui jangkauan sinyal 5G, dapat membuka melalui browser. Silakan Anda pilih browser kesayangan Anda. Dan Anda boleh mengetikkan dengan menggunakan keyword 5G coverage Indonesia. Lalu setelah terbuka, silakan scroll ke bawah hingga ketemu... www.https.2.cdn.nperf.com www.https.2.cdn.nperf.com Kemudian Anda bisa klik dan setelah terbuka, lalu pilih operator Indonesia. Pilih operator negara Indonesia ya. Kemudian pilih operatornya untuk pertama kita coba untuk Telkomsel ya. Karena Telkomsel yang pertama 5G di Indonesia. Kemudian di sini kita lihat ada di Jakarta, kemudian Bandung, Solo dan juga Surabaya. Kita zoom terlebih dahulu yang di Jakarta dengan mengklik tanda plus. Lalu kita arahkan ke Jakarta. Nah ini sebaran coveragenya untuk Jakarta dan Tangerang. Kita awali dengan di BSD. Kita zoom, nah ini titik-titik di mana 5G coverage terdapat di area BSD dan sekitarnya. Ini terdapat di Jalan Lengkong Raya, Jalan Lieutenant Sutopo, Jalan Pahlawan Seribu dan juga di Jalan Grand Boulevard, serta di sekitarnya. Kita beralih dari BSD menuju ke Alam Sutra. Di sini ada cakupan di area di Alam Sutra yaitu di Jalan Raya Serpong, kemudian di Bundaran Alam Sutra hingga Living World. Kemudian ada lagi, kita menuju ke arah Jakarta. Ada di rest area KM14, ini juga terdapat sinyal 5G. Kemudian di Lingkar Luar Interchange Meruya. Dan kemudian di Jalan Esparman yang dekat dengan Tomang Interchange. Kemudian di Medan Merdeka Utara dan juga di Veteran. Ini sepertinya di Kompleks Tanah Negara ya, di Kompleks Tanah Negara dan sekitarnya. Kita beralih lagi ke Tangerang. Ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ini tepatnya di Gerapari. Dari Bandara kita beralih ke arah Jakarta kembali dan di Pantai Indah Kapuk. Ini juga sudah terjangkau. Tepatnya di Jalan Marina Raya. Lalu kita menuju ke Kelapa Gading. Tepatnya di Jalan Kelapa Kopioraya. Dan juga di Jalan Taman Raya Barat. Dan Jalan Bangun Cipta Sarana. Juga telah tercover area 5G. Serta sebagian di Jalan Arteri Kelapa Gading. Kemudian kita menuju ke Jalan Raden Inten. Tepatnya di Jalan Bougainville. Ini juga sudah tercover 5G. Kemudian di Jalan Kadot Subroto. Jalan Widya Chandra. Jalan Gunawarman. Juga telah tercover 5G. Kemudian di Jalan Ciputat Raya dan dekat Mall Pondok Indah 2. Serta di Jalan Metro Pondok Indah. Kemudian di Jalan Pasar Minggu Raya. Ini tercover juga 5G-nya. Di Jakarta sudah selesai. Kita menuju ke Bandung. Di Bandung tercover area di Jalan Telekomunikasi. Ini tepatnya di kantor telekom ya. Di Kota Bandung. Kemudian kita beralih ke Solo. Solo ada di Jalan Selamat Riyadi. Dan juga di Jalan Sugiyo Pranoto. Dan Jalan Urip Sumo Harjo. Di Surabaya. Di Surabaya ada di Jalan Pemuda. Ini juga di Gerapari. Kemudian telekomsel sudah. Kita beralih ke operator lainnya. Yang kedua yaitu Indosat. Indosat Uridu di Solo. Ada terdapat di Jalan Selamat Riyadi. Kemudian di Jalan Urip Sumo Harjo. Dan juga Jalan Dokter Rajiman. Di Kerawang. Di Kerawang kita menuju ke arah ke Jakarta. Di Kerawang ada di Jalan Kuta Mekar. Kemudian di Jalan Surya Madia. Kita menuju Jakarta. Di Jakarta di Jalan Medan Merdeka Utara. Medan Merdeka Barat. Medan Merdeka Selatan. Dan juga Medan Merdeka Timur. Ini sudah tercover area. Termasuk Monas. Dan juga termasuk di Jalan Veteran. Komplek Istana. Abdul Muiz. Dan juga Jalan Perwira. Kemudian di Jalan Karet Belakang Raya. Di Jalan Karet Belakang Raya. Ini juga sudah terjangkau sinyal 5G. Kemudian kita menuju ke Jalan Daan Mogot. Di Daan Mogot. Tempatnya di Casat Jardin. Ini sudah tercover area 5G. Kemudian di Makassar. Di Makassar. Di Jalan Bakti Makassar. Pemirsa. Kita beralih ke XL. Operator ketiga ke XL. XL di Jakarta. XL di Jakarta. Ada di Jalan Rasuna Said. Tepatnya di Gedung Cyber 2. Terus kemudian di Depok. Di Depok. Areanya cukup luas. Ini di Jalan Margundara. Kemudian di Jalan Profesor Joko Sutono. Universitas Indonesia. Kemudian juga di sekitar stasiun UI. Ini sudah tercover area XL 5G. Di Bandung. Di Bandung. Di Jalan RE Marta Dinata. Ke arah Jalan Purna Warman. Tepatnya di SL Center Bandung. Sedangkan di Surabaya. Di Surabaya. Ada di Jalan Pemuda Surabaya. Untuk operator lainnya. Yaitu Smartfren dan juga 3. Ini belum tertangkap sinyalnya. Dari Anunperf.com Ini belum tertangkap. Karena untuk Smartfren baru menjalani uloh. Dan juga untuk 3. Belum menjalankan 5G-nya. Dalam waktu dekat ini. Dan cara ini. Bisa kita gunakan juga. Untuk mengetahui coverage area. Di selain Indonesia. Misalnya kita menuju ke Jerman. Ke Jerman. Kita pilih salah satu operatornya. Dan ini. Tercovernya juga cukup. Cukup apa. Cukup luas ya. Tercovernya juga cukup luas. Kemudian kita menuju ke Amerika Serikat. Kita menuju ke Amerika Serikat. Dan kita pilih salah satu operatornya. Dan ternyata. Di sini. Kita lihat. Bahwa. Untuk Amerika Serikat. Coverage area-nya. Sudah sangat luas ya. Untuk. Sinyal 5G ini. Ya. Ini selalu di update ya. Selalu di update. Hampir setiap hari di update. Jadi. Untuk Anda yang ingin mengetahui. Perkembangannya. Dari waktu ke waktu. Anda bisa membuka situs ini. Dan. Anda bisa mengetahui. Apakah area Anda. Sudah tercover oleh layanan 5G. Atau belum. Jadi. Silahkan. Untuk. Mengecap berkala. Untuk. Sinyal 5G ini. Di. Nperf.com Oke. Cukup sampai disini. Saja. Jumpa kita. Dalam. Edisi. Untuk kali ini. Cara mengetahui. Coverage area. Sinyal 5G di Indonesia. Bahkan. Bisa. Dilakukan. Untuk. Menguji. Atau mengetahui. Sinyal 5G. Di seluruh dunia. Sampai jumpa. Kembali. Di video selanjutnya. Tentu saja. Di. Susanto TV.